Beredar video di media sosial yang memperlihatkan petugas Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Bandung, Jawa Barat disiram minyak panas oleh pedagang Kaki Lima. Alasan Oknum PKL menyiram air panas tersebut lantaran menolak untuk ditertibkan di jalan dalam kaum Kota Bandung pada Jumat 22 Desember kemarin. Akibat perbuatan yang dilakukan, Oknum PKL langsung diamankan oleh para petugas yang berada di lokasi kejadian. Sementara itu, anggota Satpol PP yang menjadi korban penyeraman minyak panas langsung ditangani oleh Palang Merah Indonesia, Kota Bandung. Terkini dikabarkan, anggota Satpol PP itu dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kapolsek Regal, yakni AKP Aji Risnal di Nugroa mengatakan bahwa anggota Satpol PP yang terkena minyak goreng itu mengalami luka ruang merah di beberapa bagian tubuhnya. Pihaknya tengah menunggu hasil visum untuk mengetahui luka yang dialami anggota Satpol PP itu. Aji mengatakan saat ini masih menunggu laporan dari kedua pelah pihak, yakni anggota Satpol PP yang menjadi korban maupun para PKL yang mengaku ada tujuh orang mengalami luka-luka akibat benterokan. Sebelumnya benterok itu terjadi saat Satpol PP Kota Bandung mensterilkan para PKL dari jalan dalam kaum untuk pindah ke basement alun-alun Kota Bandung. Namun para PKL di kawasan tersebut enggan pindah lantaran mengaku belum ada pemberitahuan sebelumnya. Perwakilan PKL dalam kaum yakni Bari Sobari mengatakan bahwa benterokan terjadi setelah selajumat pada tanggal 22 Desember. Bari Sobari menyebut rombongan anggota Satpol PP tiba-tiba datang langsung mengambil barang milik pedagang tanpa sosialisasi dan pemberitahuan sebelumnya. Bahkan Sobari mengungkapkan beberapa anggota Satpol PP diduga melakukan kekerasan saat melakukan penertiban. Akibat kejadian itu Sobari menyebut ada tujuh orang pedagang yang mengalami luka-luka akibat tindak kekerasan yang dilakukan petugas. Ada pun satu di antaranya merupakan seorang perempuan. Hal senada juga disampaikan oleh PKL di dalam kaum yakni Yadi. Yadi menyatakan saat kejadian berlangsung, para pedagang yang tengah berjualan langsung menolak dan memberikan perlawanan. Menurut Yadi, para PKL sebelumnya sudah diperintahkan oleh pemerintah kota Bandung untuk pindah ke area basement Masjid Agung. Namun permintaan itu ditolak para PKL lantaran lokasi-relokasinya tak layak dan khawatir mematikan usaha mereka. Beberapa waktu lalu para PKL juga sempat menggelar demo dan berupaya melakukan audiensi dengan Pemkot Bandung. Namun tindakan yang diupayakan para PKL itu tak kunjung menemui kesepakatan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.